Cita Citata mendapat keberuntungan besar, ia salah satu penyanyi dangdut Indonesia yang dipercaya untuk menjalani rekaman di Amerika Serikat. Hal ini tentu saja membanggakan buat Cita, apalagi ini bisa jadi langkah awal Cita untuk Go International dan mengusung musik dangdut ke skala dunia. Aku sih cukup kaget ya, aku pikir kenapa gitu, aku selalu malah setiap harinya dan setiap rapat, setiap ada rapat segala macem, bukan rapat tapi meeting, ketemu dengan orangnya itu selalu Cita bertanya apa alasannya membawa Cita. Karena di atas Cita masih banyak lagi yang lebih-lebih berpengalaman di bidang dangdut, terus juga lebih bisa lah gitu loh. Tapi ya alasannya sih cukup sangat make sense sih menurut Cita gitu. Kemarin juga sempat Cita bilang, aku gak pede, udah aja di Indonesia recordingnya gitu. Terus pihak sana bilang, better sih di Amerika, jadi lebih, mungkin lebih full lagi, mungkin lebih ekspresi lagi, dan lebih mendalami lagi gitu loh. Di sana kan maksudnya dengan produser musik yang terkenal juga di sana. Kemarin yang memproduksi adalah satu aplikasi yang membawa 17 artis papan atas di Indonesia. Cita ikut terlibat salah satunya, udah dua kali diberikan kepercayaan untuk Go Asia dan Indonesia. Dan sekarang Go Amerika gitu loh, jadi alhamdulillah sangat dipercaya. Kalau artis-artis yang di sini, yang kita bareng dalam satu proyek, bareng semuanya ada Noah, ada Kak Rosa, ada Aku, ada Isyana, ada Afgan, lalu Pak Raisa, Iwan Fales, Bang Iwan, terus juga Bang Iwake, terus juga ada siapa lagi, aku lupa banyak banget, ada 17. Terus Lesti, Lesti ikut juga, downloadnya kita ada dua, aku sama Lesti, terus juga ada Cakra kan, Kak Cakra, terus juga ada siapa lagi ya, masih ada 7 lagi, itu banyak banget. Gak ada, gak ada cuma cita aja.